Assalamualaikum, salam sehat teman. Ada yang bertanya kenapa transistor BC547 sering digunakan terutama youtuber, contohnya seperti saya ini juga. Oke, alasan pertama sebetulnya BC547 merupakan transistor paling murah di kelasnya. Tahun yang lalu saya beli di Aliexpress dengan harga sekitar 100 rupiah per buah. Saya beli 200 buah dan sekarang tinggal sekitar 50 buah. Selama 1 tahun saya mencoba-coba saya sendiri sudah menghabiskan transistor BC547 150 buah. Dan karena BC547 harganya naik terus dan ini baru saya beli kemarin, saya beli BC548 saja. Karena BC48 harganya lebih murah sekitar 300 rupiah per buah. Oke, pengertian di kelasnya itu kita lihat datasheet dari BC547. Ini datasheet transistor NPN BC547. Persamaannya BC546, 548, 549, dan BC550. Dan sekarang yang paling murah di pasaran yang saya tahu BC548. Dan ini untuk komplemennya, maksudnya tipe PNP-nya. Lalu apa perbedaan antara BC547 dengan 548? Perbedaannya hanya di tegangan kerja maksimumnya saja. Kalian perhatikan BC547 sanggup sampai 45V, sedangkan BC548 maksimumnya 30V. Dan arus kolektor dan power-nya sama. IC maksimum sekitar 100 mA dan power maksimum 500 mW. Lalu satu lagi yang penting yaitu HFE-nya. Dan yang banyak di pasaran tipe B, jadi HFE-nya sekitar 200-450 kali. Dan transistor yang paling murah yang saya tahu, sekarang tipenya 9014. Harganya masih dapat Rp200 per buah. Perhatikan datasheet-nya, IC dan power-nya boleh dibilang sama. 100 mA dan 450 mW. Dan yang sedikit berbeda yaitu di HFE-nya. 9014, HFE-nya sekitar 100-300 kali. Lalu apa itu HFE? Saya tunjukkan secara sederhana bagi para pemula. Dan untuk dapat memahaminya, kalian bisa coba di rumah dengan menggunakan baterai 3,7V seperti ini. Dan menggunakan led warna merah. Sebuah resistor di basis sebesar 47 kOhm. Dan ini arus IB dan ini arus IC. Jadi pada saat suite ditekan, IB sebesar 3,7V dibagi 47 kg sekitar 0,000078 Ampere atau 78 Mikro Ampere. Dan dengan arus IB sekecil itu sudah menghasilkan arus IC sekitar 15 mA. Sehingga led merah menyala terang. Rumusnya dapat kalian lihat. Jadi besar HFE berguna bila kalian menggunakan traksisor sebagai penguat. Misal sebagai saklar sentuh dan lainnya. Oke, kita ukur HFE BC547 dengan 2 SC9014. Oke, saya coba ukur HFE BC547. Oke, saya coba ukur HFE BC547. Terbaca sekitar 500 kali. Lalu 9014 HFE-nya. Terbaca sekitar 400 kali. Oke, mudah-mudahan kalian paham mengapa BC547 sering digunakan. Terima kasih telah berkunjung. Dan tak lupa saya katakan, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.